Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini Mudah-mudahan semua sehat Dan masih tetap semangat Pertemuan kali ini kita akan bahas soal Soal ayo kita berlatih 5.3 Matematika kelas 8 SMP Yaitu alaman 219 Tentang sistem persamaan linier 2 variabel Kita mulai soal nomor 1 Di antara sistem persamaan linier 2 variabel berikut Manakah yang lebih mudah untuk menggunakan metode substitusi ketika menentukan selesaiannya Jelaskan jawaban kalian Jadi kita lihat metode substitusi ini bagus Kita pakai kalau persamaannya itu ada memuat salah satu variabelnya itu Koefisiennya 1 Nah seperti A ini Ini artinya koefisiennya ini 1 Ini bagus dipakai untuk Menyelesaikan dengan cara substitusi Ini juga B tapi disini ada pecahan Ini yang agak menyulitkan biasa kita selesaikan Jadi jawabannya adalah bagian A Karena ada variabel yang memiliki koefisien 1 Ini yang dimasuk Ya ini koefisiennya 1 Dan tidak memuat pecahan Tidak memuat pecahan seperti ini 2 per 3 Sehingga memudahkan untuk penyelesaiannya Nomor 2 Selesaikan sistem persamaan berikut dengan menggunakan substitusi Jadi disini kita mulai dengan soal 2A Ini ada 2 persamaan Ini persamaan 1 Ini persamaan 2 Yang akan disubstitusi adalah ini Ini Y sama dengan X kurang 4 Jadi kita ambil persamaan kedua yang kita tulis pertama Y sama dengan 4X kurang 10 Nah sekarang persamaan 1 ini kita substitusi Ini yang dimasukkan Kita ganti ini Y Ini kita ganti Y dengan X kurang 4 Jadi X kurang 4 Jadi X kurang 4 ini adalah pengganti Y Karena disini dikatakan Y sama dengan X kurang 4 Baru kita lanjutkan sama dengan kita ikuti di atas 4X kurang 10 Setelah seperti ini Yang memuat variabel sama ini yang ada variabel XX ini kita kumpulkan Dan yang memuat konstanta yang memuat angka kita kumpulkan di kanan Jadi kita tulis kembali X kurang 4X Jadi ini 4X ini pindah ruas Dia ke kirinya tanda sama dengan Sehingga jadi negatif Kemudian yang angka ini kita tulis kembali negatif 10 Ini memang berada di ruas kanan maka tetap tandanya Sedangkan ini negatif 4 ini kita ubah menjadi tambah 4 Karena pindah ruas ini dari kiri tanda sama dengan Pindah ke kanan Sehingga disini tambah 4 Sesudah itu kita selesaikan X kurang 4X Jadi 1X kurang 4X negatif 3X Sama dengan negatif 10 tambah 4 Adalah negatif 6 Kemudian Mencari X nya sama dengan Kita bagi ini negatif 6 Bagi negatif 3 Kita temukan X sama dengan positif 2 Jadi X nya sudah didapat yaitu 2 Tinggal kita cari Y nya Kita mau cari Y nya Kita tulis kembali persamaan pertama Jadi Y sama dengan X kurang 4 Lalu X ini X ini kita ganti dengan 2 Karena kita sudah temukan tadi X nya Jadi Y sama dengan 2 kurang 4 Y sama dengan 2 kurang 4 itu negatif 2 Sudah ketemu X Sudah ketemu Y Jadi penyelesaiannya X, Y Artinya X nya di depan yaitu 2 Koma negatif 2 Jadi itulah penyelesaian untuk 2A Kemudian B B Ini lagi ada 2 persamaan Jadi yang kita tulis Ini yang kedua 3X kurang 2Y sama dengan 3 Lalu yang persamaan 1 akan disubstitusi Akan kita masukkan ke persamaan kedua Nah itulah makna dari substitusi Kita gantikan X ini dengan 2X tambah 7 Jadi X ini kita ganti dengan 2X tambah 7 Sehingga kita tulis kembali 3 Dalam kurung ini Dalam kurung ini artinya Kali 2X tambah 2Y tambah 7 Kita ganti sini 2Y tambah 7 Nah setelah kita substitusikan Setelah lanjut kurang 2Y Sama dengan 3 Setelah itu kita kali masuk 3 kali 2Y 6Y 3 kali 7 21 Lanjutkan kurang 2Y Sama dengan 3 Setelah seperti ini Sudah tidak ada kurung Yang memuat huruf Atau variabel Kita kumpulkan Jadi ini 6Y Kurang 2Y Sama dengan Angka kita kumpulkan di kanan 3 Ini 3 tetap Tandanya Ini yang berpindah ini 2 positif 11 Jadi kurang 21 Kita seleksaikan 6Y kurang 2Y 4Y Sama dengan 3 kurang 21 18 Sekarang Y nya 18 Kita bagi 4 18 18 bagi 4 Sama dengan 4 1 Per 2 4 setengah Sekarang tinggal kita cari X nya Jadi Y nya sudah didapat Tinggal X nya Bagaimana caranya Kita tulis Persamaan pertama ini Itu X sama dengan 2Y tambah 7 Nah setelah itu Y ini kita ganti Dengan 4 Seper 2 Karena sudah ada nilainya Di sini Jadi X sama dengan 2 Y artinya 2 kali Y Karena Y diganti Dengan 4 Seper 2 Berarti 2 kali 4 Seper 2 Tambah 7 Kita selesaikan X sama dengan 2 kali 4 Seper 2 9 Tambah 7 Sama dengan 9 tambah 7 16 Sudah ketemu X nya Sehingga Penyelesaianya Adalah 16 16 Koma 4 Setengah Tempat Seper 2 Itulah jawaban B Oke Sekarang kita pindah 2 C Jadi ini 2 C Ada 2 persamaan 1 dan 2 Yang ditulis duluan Adalah persamaan 1 Persamaan 2 Nanti yang kita Akan Substitusi Kita tulis Persamaan Ke 1 Sekarang Substitusi ini 2 ke 1 Jadi Masukan ini 2 ke 1 Apa yang kita Masukan Y ini Y ini Kita ganti Dengan So per 2 X Kurang 1 Jadi kita tulis Kembali 4 X Kurang 2 Y nya Kita ganti Dengan So per 2 X Kurang 1 Lanjut Sama dengan 14 Ikut di atas Nah sekarang Yang Kurung ini Kita kali dulu Jadi tulis kembali 4 X 4 X Kurang 1 X Negatif 2 Kali So per 2 X Negatif 1 X Atau Negatif X Negatif 2 kali Negatif 1 Positif 2 Sama dengan 14 Sekarang Sekarang yang Yang ada X Kita gabung Kita kumpulkan Yang ada Angka Kita kumpulkan Jadi 4 X Kurang X Atau 4 X Kurang 1 X 3 X Sama dengan Ini Angka ini Kita kumpul Kita tulis Kembali Yang 14 Yang 2 ini Karena pindah ruas Jadi kurang 2 Tulis kembali 3 X Sama dengan 14 Kurang 2 12 Lalu Cari X nya 12 Sebagi 3 X nya Sama dengan 12 Sebagi 3 X nya Berarti 12 Sebagi 3 Itu 4 Temu X nya Nah sekarang Mau cari Y nya Kita tulis Ini Persamaan kedua Tulis Y sama dengan 1 per 2 X Kurang 1 Lalu X ini Kita substitusi Dengan ini Kita ganti Ini 4 X diganti Dengan 4 Jadi tulis Kembali 1 per 2 Dalam kurung 4 Artinya Kali 4 Kurang 1 Sama dengan 1 per 2 Kali 4 2 2 kurang 1 Sama dengan 1 Sehingga Sudah ketemu X nya 4 Y nya 1 Jadi selesaiannya Adalah 4 Jadi angkanya Dulu X Di depan 4 1 Nah inilah Untuk Penyelesaian 2C Lanjut Nomor 3 Terdapat 64 Siswa Yang bergabung Dalam Bakat musik Dan drama Anggota Bakat Minat Musik Memiliki 10 Anggota Lebih Banyak Daripada Anggota Bakat Minat Drama Pertanyaannya Tuliskan Sistem Persamaan Denier Yang Menunjukkan Situasi Di Atas Jadi Kita Lihat Anggaplah Kita Ambil Satu Dua Variabel Variabel X Dan Y X Itu Yang Yang Berbakat Musik Dan Y Berbakat Drama Sehingga Samaannya Berarti X Tambah Y Sama Dengan 64 Orang Nah Inilah Persamaan Pertamanya Jadi X Ini Yang Berbakat Musik Dan Y Ini Yang Berbakat Drama Kalau Dijumlakan Dapat 64 Lalu Persamaan Kedua Kita Lihat Lagi Anggota Bakat Minat Musik Memiliki 10 Anggota Lebih Banyak Jadi Itu Yang Musi Ini Lebih Banyak 10 Orang Ketimbang Drama Makanya Karena Musik Ini Tadi Kita Ambil Variabel X Maka X Kurang Y Itu Adalah Sama Dengan 10 Orang Jadi Banyaknya Yang Bakat Musik Kurang Bakat Drama Itu Sama Dengan 10 Boleh Kita Tulis Keterangan Disini Bahwa X Itu Adalah Yang Berbakat Musik Sedangkan Y Yang Berbakat Drama Drama Supaya Jelas Ini Inilah Untuk 2A 3A Sekarang 3B Berapakah Banyaknya Siswa Yang Berada Pada Setiap Bakat Minat Baik Musik Dan Drama Tentunya Kita Cari X-nya Ini X-nya Ini Musik Dan Y-nya Ini Drama Kita Gunakan Metode Substitusi Sekarang Yang Menjadi Persamaan 1 Ini Yang Kedua Ini Kita Ubah Dulu Dalam Bentuk X Sama Dengan Jadi Ini X Kurang Y Sama Dengan 10 Kita Ubah X Sama Dengan 10 Tambah Y Supaya Gampang Nanti Disubstitusi Jadi Inilah Yang Akan Disubstitusi Ke Persamaan Pertama Yang Kita Tulis Sekarang Persamaan Pertama X Tambah Y Sama Dengan 64 Lalu Kita Substitusikan Ini Persamaan Pertama Ini Tadi Kepersamaan Eh Ini Kepersamaan Pertama Nah Sekarang Artinya Ini X Kita Ganti 10 Tambah Y X Ini Jadi Kita Ganti Ini 10 Tambah Y Ya Sudah Terganti Bahwa X X Ini Diganti 10 Tambah Y Tambah Y Kita Ikut Di Atas Sama Dengan 64 Ada Disini Kurung Kita Buka Dulu Jadi 10 Tambah Y Tambah 2Y Sama Dengan Kita Langsung Kumpulkan Y Tambah Y 2Y 64 Sekarang 2Y Sama Dengan 64 Kurang 10 Pindahkan Ini Angka Ini Ke Ruas Kanan Jadi Kurang Berarti 2Y Sama Dengan 54 Y Sama Dengan 54 Bagi 2 Mendingan 27 Jadi Kita Ketemu Y 27 Y Ini Tadi Yang Drama Sudah Dapat Yang Bakat Drama 27 Orang Sekarang Kita Cari Yang Bakat Musik Kita Tulis Kembali Ini X Sama Dengan 10 Tambah Y Sekarang Karena Y Sudah Didapat Ini 27 Kita Ganti Dengan 27 Ini Berarti X Sama Dengan 10 Tambah 27 X Sama Dengan 10 Tambah 27 37 Sekarang Kita Sudah Temukan X 37 Yang Musik Berarti Banyaknya Bakat Musik 37 Orang Yang Bakat Drama Yang Y Ini Tadi 27 Orang Itulah Pembahasan Kita Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh